Meski sudah banyak film yang ia perankan, Kak Ciko mengaku masih sering gak puas dengan aktingnya sendiri. Kids, siapa yang mengenal aktor muda yang sering muncul dalam film dan web series Kak Ciko Kurniawan? Wajahnya sering muncul dalam layar kaca dengan sederet FTV yang ia perankan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang profil dari Kak Ciko Kurniawan serta perjalanan karirnya. Selain FTV, aktor muda yang satu ini sering membintangi film dan serial web lho. Bahkan berkat bakat aktingnya, Kak Ciko berhasil meraih sederet penghargaan dalam ajang bergengsi. Siapa yang penasaran dengan sosoknya nih? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kak Ciko Kurniawan lahir pada 16 Mei 1994 di Jakarta dan kini berusia 27 tahun. Aktor muda ini merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dan merupakan adik dari aktor Kabobi Samuel. Kak Ciko memulai karirnya menjadi seorang model dan bintang iklan pada 2014. Ia kemudian melebarkan sayap di dunia akting dan menjadi pemeran figuran dalam sinetron maupun film. Namanya mulai dikenal publik saat memerankan tokoh Rino dalam film Posesif yang tayang pada 2017 lalu. Selain film layar lebar, Kak Ciko juga semakin bersinar lewat sederet film-film pendek yang ia perankan. Gak jarang juga loh Kak Ciko memerankan tokoh pemeran utama dalam film yang ia mainkan. Di hai dalam berakting, sebelum Kak Ciko terjun sebagai aktor, ia sempat mengikuti kelas akting selama beberapa bulan. Meski sudah banyak film yang ia perankan, Kak Ciko mengaku masih sering gak puas dengan aktingnya sendiri. Kak Ciko hampir sering memerankan karakter yang lucu dan ia mengaku bahwa hal tersebut sama dengan kepribadiannya dalam dunia nyata. Adik Kak Bobby Samuel ini ternyata memiliki hobi menonton film lho. Gak hanya itu saja kids, ia juga sambil belajar dan mengasah aktingnya lewat film yang ia tonton. Bermain dalam sebuah film pendek, Kak Ciko berhasil masuk nominasi hingga meraih sejumlah penghargaan luar biasa di kancah internasional. Nominasinya antara lain, Best Lead Actor in Short Film di Madrid International Film Festival pada 2017 dan Best Actor Short Film di Twister Alley International Film Festival pada 2017. Nah itulah fakta menarik dari Kak Ciko Kurniawan. Sekarang kita kenalan dengan Kak Erdin Werdayana yuk! Kids, sudah kenal dengan aktor Kak Erdin Werdayana. Yeps, aktor muda pendatang baru yang gak kalah menyita perhatian publik. Namanya belakangan ini kerap diperbincangkan karena menjadi salah satu aktor muda yang banyak digandrui. Walau menjadi aktor pendatang baru, Kak Erdin telah menunjukkan kualitas aktingnya di layar kaca lho. Gak menunggu waktu lama, Kak Erdin dikabarkan memerankan sinetron terbaru dan sebagai pemeran utamanya. Berkat kemampuan aktingnya, Kak Erdin dipercaya mampu membawakan peran utama dalam sinetron tersebut. Semakin penasaran kan dengan sosoknya? Yuk langsung saja kita simak fakta menarik tentangnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Memiliki nama lengkap, I. Gede Erdin Werdrayana Pramudia Wijaya Lomax. Ia lahir di Bali pada 14 Oktober 2000 dan berusia 20 tahun. Kak Erdin baru saja memulai karirnya pada 2019 lalu sebagai seorang model. Wajahnya yang terlihat bule, rupanya Kak Erdin merupakan blasteran Amerika dari sang ayah. Kak Erdin memulai debutnya di dunia akting dalam sinetron Cinta Anak Muda sebagai Brian yang dibintangi oleh Kak Feral Bramasta dan Kak Febi Rastanti. Di tahun yang sama, Kak Erdin membintangi sebuah webseries berjudul Omen yang berado akting dengan Kak Chut Shiva dan aktor ternama lainnya. Kepopulerannya memulcak saat membintangi sinetron Anak Ben dan berperan sebagai bima pada 2020 kemarin. Sinetron ini juga meraih rating yang bagus di mata pemirsa. Kian eksis sebagai aktor pendatang baru, Kak Erdin berhasil menjadi pemeran utama dalam sinetron tersebut dan berperan sebagai bastian. Hal tersebut makin membuat karirnya terbuka luas. Sinetron ini juga dibintangi oleh Kak Aliando Sharif dan Kak Shita Marino. Itu dia fakta menarik dari Kak Erdin Weder, Yana. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax